Rumah artis Nikita Mirzani digeledah polisi pada Kamis 14 Juli 2022. Rumah wanita yang akrab di Sapa Nyai itu digeledah oleh lebih dari 5 orang polisi dari Polresta Serangkota. Pengeledahan dilakukan sekirap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat saat sang artis tidak berada di rumah. Diduga pengeledahan tersebut dilakukan sebagai buntut kasus Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra atas dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE tertanggal 16 Mei 2022 ke Polresta Serangkota. Beberapa pihak kepolisian pun mengeledah rumah sang artis termasuk kamar anak-anak Nikita Mirzani. Menurut keterangan asisten Nikita Mirzani yakni Mael Syahputra, meski pihak kepolisian telah menunjukkan surat resmi pengeledahan, kejadian tersebut membuat anak-anak Nikita ketakutan. Tidak hanya itu, saat pengeledahan sempat terjadi keributan antara anak suruh Nikita yakni Loli dengan pihak kepolisian. Rupanya Loli mencoba untuk mempertahankan iPad milik sang ibu. Seperti diketahui, iPad tersebut merupakan barang yang disita oleh polisi. Tim penyidik saat reskrim Polresta Serangkota telah mendapatkan penetapan izin pengeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Juli 2022. Lebih lanjut, tim penyidik juga telah melengkapi diri dengan surat perintah penyitaan dan pengeledahan. Kemudian surat tersebut juga telah ditunjukkan kepada penghuni rumah Nikita Mirzani. Seperti diketahui, pada saat pengeledahan berlangsung, tersangka Nikita Mirzani tidak berada di lokasi. Namun hal itu tidak menghalangi rangkaian pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik saat reskrim Polresta Serangkota. Alat bukti yang disita oleh penyidik tersebut akan melengkapi alat bukti lainnya yang telah masuk di dalam berkas perkara.